PENGORBANAN SEORANG IBU Alkisah, di sebuah desa, tumbulah sebatang pohon kelapa yang begitu besar Di bawahnya, bermain seorang anak lelaki kecil Dia memanjatnya hingga ke pucuk pohon Saat lapar, dia memakan buah kelapa itu Saat letih, dia tidur-tiduran di bawah rindangnya di daunan Anak lelaki itu sangat menyayangi pohon kelapa itu Begitu juga dengan pohon kelapa Sangat menyayangi anak lelaki itu Hari demi hari berlalu Demikianlah persahabatan Antara anak lelaki itu dengan pohon kelapa Waktu cepat berlalu Kini anak lelaki itu beranjak remaja Suatu hari Anak lelaki itu Mendatangi pohon kelapa Wajahnya tampak sedih Hai anakku Mari Bermain denganku Pintar Sang pohon kelapa Namun Anak lelaki itu menjawab Aku bukan anak kecil lagi yang masih bermain dengan pohon Aku sekarang butuh uang untuk membeli pakaian Tapi aku tak punya uang Untuk membelinya Bisakah kau memberiku uang Lalu Jawab Sang pohon Maaf anakku Saya tidak mempunyai uang Anak lelaki itu pun terdiam Lalu Sang pohon berkata lagi Tetapi Kau boleh mengambil semua buah kelapa yang ada padaku Untuk dijual Kau bisa mendapatkan uang untuk membeli pakaian kesukaanmu Mendengar itu Anak lelaki itu pun sangat senang sekali Lalu Ia memetik semua buah kelapa yang ada di pohon itu Lalu Bulan berganti tahun Anak lelaki itu pun kembali mendatangi sang pohon Hai anakku Hai anakku Mari bermain denganku Pintasang pohon Namun Anak lelaki itu menjawab Aku tak punya waktu Aku harus bekerja untuk keluarga ku Aku membutuhkan rumah untuk tempat tinggal Mau Maukah kau menolongku Aduh Maaf anakku Saya tidak mempunyai rumah Saya mempunyai daun-daun dan pucuk-pucuk Kamu bisa memotongnya Untuk dijadikan rumah Anak lelaki itu sangat gembira Kemudian memotong semua daun-daun dan pucuk dahan yang ada di pohon itu Tanpa menyisakan sedikitpun Si pohon Merasa bahagia sekali Melihat anak lelaki itu senang Lalu Sang pohon pun Sendiri lagi Pada suatu hari Di musim panas Anak lelaki itu Mendatangi pohon kelapa Sekarang Usia anak lelaki itu Sudah tidak muda lagi Uban Sudah mulai bermunculan Di rambut hitamnya Melihat kedatangan Anak lelaki itu Sang pohon menyambutnya dengan sukacita Hai anakku Mari Mari bermain denganku lagi Seperti yang dulu Lalu Jawab Anak lelaki itu Aku sedih Aku sudah tua Aku ingin hidup tenang Aku ingin pergi berlibur dan berlayar bersama keluarga ku Maukah kau menolongku Untuk membeli kapal pesiar Aduh Aduh Maaf Anakku Aku tidak mempunyai kapal Tapi Tolonglah aku Hai pohon kelapa Lalu Batang sang pohon kelapa Setelah selesai memotong Ia pun pergi Ia pun pergi dengan gembira Melihat itu Sang pohon Sangat bahagia sekali Pergilah anakku Pergilah anakku Berlayarlah Bersenang-senanglah Lalu Si pohon Sendiri lagi Setelah bertahun lamanya Berlayar Si anak lelaki Dengan rambut yang sudah dipenuhi uban Dengan tongkat di tangan Mendatangi sang pohon Mari ya anakku Dekat denganku Tapi Maaf nak Kali ini Aku tidak mempunyai apa-apa Untuk bisa diberikan kepadamu Tidak ada dahan Untuk tempatmu berlindung Tidak ada batang Tempatmu memanjat Tidak ada kelapa Saat kau lapar Yang tersisa Hanyalah Agarku yang sudah tua ini Lalu Anak lelaki itu pun berkata Aku sudah tua Aku tidak memiliki gigi Untuk memakan buah kelapamu Aku datang kemari hanya Untuk beristirahat Aku lelah dengan perjalanan Yang bertahun-tahun ini Oh Baik anakku Akarku adalah tempat yang terbaik Untuk bersandar dan beristirahat Ayo Beristirahatlah di akar-akar tuaku ini Kata sang pohon Kata sang pohon Lalu Anak lelaki itu pun Merubahkan badannya yang sudah bungkuk Ke akar sang pohon kelapa Dengan penuh bahagia Dan linangan air mata Sang pohon Dapat menemani Anak lelaki itu kembali Pesan moral Sahabatku yang terkasih Mohon kelapa Melambangkan orang tua kita Ketika kita masih kecil Kita senang bermain dengan mereka Ketika kita tumbuh dewasa Kita mulai meninggalkan orang tua kita Datang Di saat kita membutuhkan mereka Orang tua kita Selalu ada Dan memberikan segala sesuatu Buat kita bahagia Namun Kita selalu mengambil Begitu saja Dan lupa berterima kasih Bahkan Kita lupa menghargai Semua yang mereka lakukan Untuk kita Sahabatku Betapapun sibuknya Aktivitas kita Mari Luangkan waktu Untuk bersama orang tua tercinta Semoga Cerita motivasi ini Dapat menginspirasi Kita semuanya Salam bahagia Dari Yuting Tetaplah bersyukur Dari Yuli Jangan lupa dreams Apa Jangan lupa Terima kasih.